Nah jadi kalau di total-total biaya pendaftaran S2 tadi adalah Hi guys, welcome to Nadira Nurainia Viva YouTube channel Nah di kesempatan kali ini aku tuh mau balik lagi ke topik tentang S2 Kenapa? Karena ternyata sampai sekarang masih banyak banget yang nanyain Dan kebetulan juga aku lagi running foundation yang namanya Limitless Foundation Di sana kita banyak bahas tentang S2, bahasa Inggris, literasi dan banyak hal banget terkait pendidikan Jadi bisa coba di follow juga buat temen-temen yang bingung Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu Nah apa yang aku mau bahas sekarang mungkin gak banyak temen-temen yang tau nih Karena aku mau bahas tentang biaya pendaftaran S2 Nah kenapa aku mau bahas tentang itu? Karena kayak kita kan sering mikir gitu ya Ngitung-ngitung untuk nanti kalau misalnya kuliah di luar negeri berapa ya Dan nantinya kan biasanya di cover sama beasiswa Jadi kita gak terlalu mikirin tabungan gitu Tapi sebenarnya satu yang temen-temen belum tau adalah Untuk daftar ke S2-nya aja itu tuh butuh biaya juga Dan biayanya cukup mengurus tabungan Sehingga waktu itu aku cukup mindful untuk akhirnya cuma daftar ke dua universitas aja Yaitu ke Harvard dan Columbia Karena kalau universitasnya makin banyak jadi biayanya semakin banyak juga gitu Nah jadi itu yang temen-temen mungkin perlu tau dan akan aku coba share juga Jadi temen-temen akan bisa lebih meningkatkan lagi usahanya Supaya uang yang udah dikeluarin buat biaya pendaftaran tuh bisa worth it nanti sama hasilnya Nah jadi sekarang aku udah pegang laptop nih Aku pengen ajak temen-temen bahas satu persatu aja Kira-kira apa sih yang dibutuhin untuk mendaftar S2 berikut juga dengan biayanya Nah jadi untuk daftar S2 in general yang dibutuhkan adalah dokumen berikut ini Nah kita akan bahas satu-satu tapi aku akan bahas dokumen yang emang butuh biaya aja ya Jadi yang gak butuh biaya gak akan aku bahas Untuk yang pertama aku akan bahas tentang West Evaluation Nah apa itu West Evaluation? Jadi pada intinya adalah misalnya kita punya transcript akademik nih gitu Misalnya di Indonesia IPK aku misalnya 3,8 Nah tapi US nanti karena aku daftar kuliahnya ke US Mereka akan mengevaluasi lagi Apakah kalau di US dengan mengkonsider universitas aku Kemudian mata pelajaran yang aku ambil Apakah IPK aku memang 3,8 beneran gitu Kalau di standarnya mereka Nah lembaga yang mengevaluasi transcript akademi kita itu Namanya West Evaluation Biasanya beberapa universitas apalagi yang top school Itu akan meminta kita untuk meng-input transcript akademi kita ke West Evaluation dulu Untuk mendaftar Nah kita buka webnya West Evaluation Jadi nah ini webnya dan disini teman-teman bisa pilih opsinya kira-kira pengen pake paket yang mana Kalau aku pake paket yang namanya West ICAP Jadi disitu basically kalau misalnya aku suatu saat pengen daftar S2 lagi Transkrip akademik aku tuh udah ada di lembaga mereka Aku gak perlu kirim ulang lagi ke mereka Nah West ICAP ini harganya adalah 220 USD Atau setara dengan 3.170.000 rupiah Nah jangan lupa juga Untuk kita mengirim transcript akademi kita ke US Yaitu ke lembaga Westnya Itu kan juga butuh biaya kan Karena ngirimnya gak bisa soft copy teman-teman Tapi hard copy Jadi bener-bener transcriptnya itu dikirim ke sana Via POS Nah aku tuh pake DHL Disitu aku kena sekitar 980.000 rupiah Untuk biaya ongkos POS ke Amerika Serikat Yang kedua aku akan bahas soal GRE Nah seperti yang teman-teman tau GRE itu kan semacam tes akademik Yang memang dibutuhkan biasanya sama jurusan-jurusan di universitas tertentu Nah basically di GRE ini kita akan dites Ada 3 hal yang dites Yang pertama dari kuantitatif atau matematika Semacam matbas tapi dalam bahasa Inggris Yang kedua ada verbal Itu semacam bahasa Inggris sih sebenarnya Kosa kata dalam bahasa Inggris tapi susah banget Jadi aku persiapannya emang lebih aku titik beratkan di verbal Dan yang ketiga ada analytical writing Disitu ya semacam nulis tentang argumentatif gitu Nah GRE ini juga butuh biaya Kita buka aja website GRE Nah jadi di website ini Bisa terlihat kalau biaya GRE itu adalah 205 USD Atau sekitar 2 juta 950 ribu rupiah Nah kalau aku waktu itu kebetulan karena menghemat biaya banget aku gak ngambil less Karena kalau ngambil less tuh ekstra biaya lagi itu sekitar 6 juta rupiah Untuk seingetku ya 12 kali sesi Tapi aku gak daftar jadi aku mensiasatinya dengan aku cari-cari paket GRE gratis gitu Karena suka ada simulation test yang gratis di online di website manapun itu Bahkan di website GRE nya sendiri juga ada simulation test gratis Tapi memang cuma sedikit karena gratis Yang ketiga aku mau bahas tentang TOEFL Karena kita kan dari Indonesia ya negara yang gak English speaking gitu Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia Jadi kalau kita daftar kuliah ke luar negeri Misalnya ke Amerika atau ke Europe Mereka akan minta kita untuk ikut English profisiensitas Itu ada banyak ada TOEFL atau IELTS Kalau aku ngambilnya TOEFL Dan TOEFL yang diminta tuh bukan TOEFL ITP Kalau TOEFL ITP tuh yang skornya biasanya 500-600 Itu kan harganya cukup murah Tapi kalau yang TOEFL IBT itu bentuk yang lebih advance Dan harganya juga memang lebih mahal gitu Dan memang lebih susah juga Nah jadi kalau kita lihat disini TOEFL IBT itu harganya 205 USD Atau sekitar 2 juta 950 ribu Jadi sama kayak GRG tadi Terakhir aku mau bahas soal SOFAS Apa itu SOFAS? Jadi gini teman-teman Kalau misalnya kita daftar ke suatu jurusan Di universitas tertentu Misalnya let's say kayak aku di Harvard Public Health gitu Nah mereka tuh pendaftarannya bukan ke website-nya Harvard Tapi ke suatu portal yang namanya SOFAS Jadi disitu teman-teman tuh bisa daftar Ke Public Health di kampus manapun di Amerika Jadi waktu itu kan aku daftarnya ke Harvard dan Columbia Itu aku daftarnya lewat satu portal Yaitu SOFAS Nah SOFAS ini juga gak gratis gitu Jadi kenapa tadi aku bilang kalau daftar banyak universitas lebih mahal Karena emang kalau kita input banyak universitas Itu per universitas kita ada additional fee lagi gitu Kalau aku itu karena aku cuma 2 universitas Waktu itu adalah sekitar 190 USD Atau 2 juta 730 ribu rupiah Untuk gambaran kalau misalnya 3 universitas itu jadinya 220 USD Jadi nambahnya sekitar 30 USD per universitas Jadi memang cukup mahal sih Jadi harus mindful juga berpikir Benerannya tuh mau daftarnya kemana Kecuali kalau emang ada resource uang berlebih Ya gak apa-apa kalau mau daftar banyak gitu Nah jadi kalau aku boleh jujur sih Emang even untuk daftar S2-nya aja butuh biaya Jadi baiknya sih kalau emang kalian udah ada niatan untuk daftar S2 Mending buru-buru nabung aja Jadi udah siap buat uang pendaftarannya Nah kalau aku sih aku emang suka banget nabung Kayak seneng aja sih kalau ada uang langsung disimpan Terus nanti keluar masuknya juga aku pantau gitu Dan aku nabungnya sih sejauh ini pakai Genius dari Bank BTPN Menurut aku apa ya helpful banget sih Karena Genius itu kan aplikasi live finance Dan dilengkapin juga sama kartu debit visa Jadi enak banget buat ngatur keuangan Misalnya mau nabung, transaksi Atau ya untuk ngatur uang kita in general aja gitu Dan enaknya juga semuanya tuh diakses dari smartphone gitu Semuanya dari smartphone Jadi bener-bener simple dan aman banget Dan fitur-fitur di Genius itu Itu menurut aku emang beneran Genius banget gitu Fitur-fitur itu yang inovatif banget Dan yang paling aku suka tuh Monitory Ini Nah jadi di Monitory itu Kita tuh bisa nge-track yang tadi aku bilang kan Aku suka nge-track keuangan aku Spending aku berapa, income aku berapa Nah di Monitory ini bisa di-track Bahkan bisa dilihat dari weekly, monthly, atau 3 months gitu Kita bisa lihat mulai dari pemasukan berapa Pengeluaran berapa, selisihnya berapa Dan bahkan di akhir nanti ada ringkasannya gitu Dan menurut aku Kita tuh kan harus conscious ya Sama keadaan keuangan kita Apalagi buat temen-temen yang emang lagi siapin S2 gitu Jadi harus bener-bener aware sama keuangan Supaya siap buat uang pendaftarannya nanti Nah sebenernya banyak juga sih fitur-fitur lain yang menarik Kayak ada flexi saver Itu untuk simply mengalokasikan uang Misalnya ini tabungan untuk nanti traveling Nah itu bisa dialokasikan di flexi saver Atau misalnya temen-temen pengen belanja Tapi cashless Nah itu juga bisa pake Genius Pay Lekap banget gak sih aku jelasinnya Karena aku tuh emang sesuka itu sama Genius Dan menurutku sangat-sangat helpful gitu ya Dalam membantu aku memanage keuangan gitu Jadi agak-agak nyesel karena gak pake dari dulu Makanya aku saranin banget Terutama untuk temen-temen yang emang lagi persiapan buat S2 nih ya kan Karena kalian harus conscious sama keuangan Aku rekomen banget temen-temen cobain Genius Dengan segala fitur-fitur canggih di dalamnya Dan yang paling penting Genius, aman, dan simple banget Nah jadi kalau di total-total biaya pendaftaran S2 tadi adalah Segini Nah ini juga sebenarnya aku udah lebih yang paket hemat sih Karena aku udah mempertimbangkan juga kampusnya cuma sedikit yang aku daftar Dan juga gak retake ujian berkali-kali Karena kan GRE dan TOEFL tuh juga cukup susah Jadi karena aku mempertimbangkan oh kayaknya kalau ngambilnya berulang kali kan mahal gitu ya Jadi aku tuh belajarnya serius bener-bener banget Supaya aku gak perlu retake ujian-ujian mahal itu Terus juga sebenarnya banyak juga hal-hal lain yang mungkin bisa jadi tambahan biaya juga Misalnya kalau temen-temen ngambil SFOFL Atau ngambil SGRE But anyway gak semua juga butuh persyaratan yang sama kayak gini Ini tuh khususnya untuk Amerika Biasanya mereka minta persyaratan seperti ini Yang ada West Evaluation, ada GRE, ada TOEFL, IBT, dan segala macet Dan ada SOFAS juga gitu Tapi setahu aku kalau di Europe itu juga ada beberapa universitas yang lebih memudahkan sih persyaratannya Jadi at the end coba di research juga Di website masing-masing universitas apakah requirementnya sama atau enggak Beto Oke dan sekian untuk vlog aku kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Pokoknya aku sih cuma pengen temen-temen gak kaget gitu Pas udah mau daftar baru tau kalau oh ternyata biayanya cukup besar dan pada saat mau daftar temen-temen tabungannya belum terkumpul Jadi kalau bisa memang udah dipersiapkan dari sekarang keuangannya dan mudah-mudahan usahanya akan sepadan dengan hasilnya Oke kira-kira ada apa lagi yang mau dibahas temen-temen bisa share aja di comment section Dan jangan lupa like and subscribe Bye